Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, dalam sabda Tuhan kita sudah diajak mengenal keluarga Adam dan Hawa dalam halaman pertama kitab kejadian sampai kisah pesta perkawinan pengantin perempuan dan anak domba dalam halaman terakhir kitab wahyu. Bisa kita katakan juga bahwa Injil dipenuhi dengan kisah tentang keluarga, kelahiran, kisah kasih termasuk juga pelbagai krisis di dalam keluarga sehingga keluarga sungguh ditunjukkan menjadi sumber dan muara dari kehidupan ini. Pertanyaannya adakah kita bersyukur dengan keluarga kita, Tuhan merencanakan hidup perkawinan dan keluarga kita dengan indah. Bila mana menghadapi pelbagai dinamika hidup keluarga yang tidak selalu mudah tetapi selalu dalam terang iman kita pasti dapat melihat rahmat Tuhan yang tersembunyi dibalik segala peristiwa hidup keluarga kita masing-masing. Sahabat mutiara keluarga yang terkasih marilah kita membaca segala peristiwa suka duka hidup harian keluarga kita dalam terang kacamata iman kristiani. Tuhan memberkati salam sukacita kasih.